Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel teknik Hari ini kita lanjut pada tutorial kedua Seperti yang disebutkan pada pertemuan pertama bahwa Python itu bisa menggunakan beberapa cara Menggunakan beberapa cara untuk mengeksekusinya Bisa menggunakan interpreter langsung Di sini saya menggunakan terminal karena menggunakan Ubuntu Di sini langsung bagaimana caranya dengan interpreter Dan dengan menggunakan text editor Text editor banyak ya Seperti text editor Kalau di Windows itu ada notepad Ada notepad plus plus Ada juga kalau di sini Gini Gini Di sini Gini Di sini Ada juga yang menggunakan Sebelan type Di sini Sebelan Di sini Tinggal download aja Sesuai dengan Kesukaan teman-teman Itu kalau dari IDE text editor Tapi kita akan bahas yang pertama dulu Setelah itu baru dan terlanjut Dengan text editor Yang pertama Ketika memanggil Python Dengan interpreter Atau kalau di Windows itu Namanya CMD ya CMD kalau gak salah Nah Atau command prompt Kalau di Linux itu Di GNU Linux itu Terminal Biasa disebut terminal Nah untuk memanggilnya Itu Kita ketikan aja Python 3 Nah Ketika sudah ada Tanda panah 3 Seperti ini Maka sudah masuk Kedalam area kerja Python Kita bisa menuliskan Sintaks-sintaks Yang Berhubungan dengan Python Di sini lihat Di documentation Ya Bagaimana Cara Print Ya Cara menampilkan data Pada Python Yaitu dengan Perintah Print Ya Kita Akan Langsung aja Misalnya print Kalau angka Misalnya 1 Tambah 1 Nah Dalam kurung dulu ya Print Dalam kurung Apa yang mau di print Nah Maka 1 Ditambah 1 Dia akan menuliskan Di sini 2 Nah Karena kita Memerintahkan Untuk mencetak Hasil dari 1 Tambah 1 Atau kita bisa Memerintahkan Menuliskan Ini Print Dalam kurung Ingat harus Dalam kurung Baru Nanti Isinya apa Yang mau ditampilkan Kalau string Menggunakan Menggunakan Double Quote gitu ya Print Misalnya Saya Sedang Belajar Pemograman Python Ya Sudah Tinggal di enter aja Maka Keluar nih Saya Sedang Belajar Pemograman Python Bisa juga Misalnya Tadi kan ini Aritmatika ya Misalnya juga Print Angka Misalnya Misalnya 1 2 3 4 5 6 Kalau angka Tidak perlu di upit Ya Sama titik 2 Angka Tampil 1 2 3 4 5 6 Atau juga Bisa Mencetak Variable Misal Kita Tulis disini Variable nya A Terserah sih Mau apa aja Karena ini untuk Mudah A Isinya Value nya Misalnya Kita isi Dengan Saya Belajar Pemograman Di Teknik Channel Jangan lupa Dalam Kurung nya Maaf Yang sini Lupa Gak usah Ini bukan Print Sudah tersimpan Yang A ini A Sudah tersimpan A isinya itu Saya belajar Pemograman Teknik Channel Gimana mau menampilkannya Tinggal print 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 Tadi kan A Jadi Nanti yang akan keluar Ini Karena A isinya ini Gitu Paham ya teman-teman Nah Maka Saya belajar Pemograman Di Teknik Channel Gitu Atau juga Bisa kita isi Dengan variable Yang lain Misal Kita Contoh dengan Perhitungan Matematika Kita Menulis variable Panjang Panjang Sama dengan Misalnya 10 ya Panjang 10 Variable panjang Isinya 10 Terus Variable Lebar Isinya berapa Contohnya 5 ya Terus kita bisa Menampilkan Ini Kita mau Ngapain nih Sama si panjang Dan si lebar ini Mau diapain Terserah kita Udah kita Turis aja Misalnya kita mau kali Gitu ya Dikali Print Gitu ya Print Ya Dua Misalnya kita Panjang Panjang Kali itu Bintang kayak gini ya Mana ini Panjang kali Lebar Nah Maka Yang akan terjadi Adalah Nanti 10 Dikalikan Dengan 5 Hasilnya berarti 50 ya Kita buktikan Nah Maka akan keluar Print panjang Kali Lebar itu 50 Itu Mudah-mudahan Paham ya Kalau Belum paham Nanti Bisa Ditanya lagi ya Untuk Pertemuan kayak Ini Saya kira cukup Nanti kita Pertemuan selanjutnya Akan membahas tentang Bagaimana Menyimpan File Python ini Di Sebuah Text Editor Di sebuah File Dengan Extensi .py Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax